Jadi untuk sanitarik kunci yang sering lepas ini boleh, yang sering bermasalah, macet kunci gak bisa dibuka karena ini yang lepas. Dia sebagai pengarahnya ini, posisinya dia seperti ini, dia untuk nyangkut ke sini, untuk naik turunnya, dia pasangnya ada posisinya di sebelah sini. Kalau kita coba benerin sendiri ya, ketika kita arjen, tidak ada tukang kunci, malam, macet kunci, bisa dibuka, kita harus masukin di sini. Dan untuk memasangnya, karena ada ini, dia akan nyangkut, kita harus buang taruh sebagian untuk satu sisi ini. Satu sisi kita bisa bongkar, gak perlu semuanya kita bongkar. Dia nanti akan sebagai pengarah, dia akan masuk supaya dia gak melenceng ya, dia ada lubangnya. Yang jadi masalah ketika kita akan masuk ke pintu ya, dan ternyata slotnya masuk ke dalam, kita tidak bisa buka kunci macet. Kita buka-buka, jadi kunci macet, gak bisa narik ke atas, jadi ini gak bisa kebuka, karena dia nyangkut di dalam ya, slotnya itu. Kalau kita ada posisi sendiri, dan kita gak pernah buka pintu kaca ini kan lebih beresiko untuk dibuka ya. Jadi kita coba buka aja seperti ini, sebelumnya bisa kita, harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan. Di sini ada sealant biasanya, sebelum kita buka, ini sudah saya buka. Tapi gak perlu buka sealant dulu gak apa-apa ya. yang di sini. Untuk awal-awal, kita buka ini aja. Untuk awal-awal kita buka ini aja. Ini sudah tidak ada baut atau apa yang perlu di lepas. tutup terus disini kita harus pakai fungsi L harus pakai fungsi L disini ada dua lubang ada dua lubang satu kecil satu ini sudah terbuka ini kunci bolt-tel ada dua macam supaya kita bisa lepas ini tapi ini tidak semudah yang kita tarik ini gak bisa karena dia dengan lubang dia disini dia ada model begini depan juga begini seperti ini satu dia seperti besi gitu yang harus kita dorong ya kita dorong kesini dulu kita bukanya ini yang gak susah pelan-pelan kita harus bisa dorong karena ini juga nyangkut disini kita jadi gini mungkin ya kita dorong itu gak bisa kita harus paksain dikit pelan-pelan supaya gak retak atau kecang bisa dilihat ya bisa dilihat disini dia ada nyangkut begini jadi kita harus tarik kesini dulu supaya dia bisa keluar dari lubangnya cukup pakai ini juga bisa selanjutnya kita bisa buka casing putih ini bro dia gak ada juga ada bau juga gak ada bau elah atau apa cuma ini ada besi sedikit yang akan nyangkut disini kita buka aja ini tinggal kita lepas dorong sedikit angkat keluar supaya lepas lagi tak bisa lepas ini disini ada kunci lagi L lagi dua kita masih posisi belum bisa buka karena slotnya masuk ke dalam dan ini diputar juga bisa angkat ya sudah ada part yang lepas jadi bisa diangkat setelah kalian lepas baut satu sisi bisa telepas oke ini bisa dibuka oke dan tinggal kita service kita pasang lagi bagi kecil yang rusak ini di dalam kunci ketika pasang kita bersihin dulu ya buka sealant yang lama pakai carter selesai pasang baru kita akan terlaki kasih sealant lagi yang warna clear ini warna bening supaya agak namparan agak kelihatan bagus rapi warna clear ya ini warna bening silahnya kacang oke kita lanjut untuk bening ini kita mulai keperbaikan kuncinya kita buka jadu batu ini kita harus buka beberapa beberapa baut ini oke setelah ini kita buka setelah kita buka ini ada pair yang lepas ya pair yang lepas dia posisi begini kita angkat ini posisi pairnya dia begini ini untuk ujung kita taruh pairnya ini dia posisi begini saya coba pasang dulu ini pair sudah saya pasang pair sudah pasang tinggal untuk pat yang lepas tadi ada tempatnya dia akan masuk kembali kembali posisi yang kembali sudah lubang ini ini oke oke ya seperti ini cara kembali belum saya lepas karena saya harus pasang anak kunci copot aja dulu kalau kita pasang sudah di bal semua kembali 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 kembali